Klaim Amerika Serikat bahwa senjata-senjata bantuan mereka sebagian telah didistribusikan ke wilayah peperangan Ukraina dianggap sebagai omong kosong. Pasukan Volodymyr Zelensky banyak yang dipukul mundur karena terpaksa menjalani pertempuran tak seimbang. Mereka kalah jumlah baik banyaknya personel maupun persenjataan. Sejumlah pasukan Ukraina di garis depan Donbass, di mana terjadi pertempuran brutal, mengakui bahwa mereka saat ini menggunakan senjata mereka sendiri mempertahankan wilayahnya dari tentara Rusia. Jurnalis Lemonde, seperti dikutip strana melaporan bahwa lima brigad Ukraina di Donbass sama sekali tidak mendapatkan pasokan senjata baik dari Amerika maupun dari Ceko yang mengatakan membantu 800 ribu Peru. Seorang serdadu Ukraina mengaku telah membaca adanya bantuan dari negara Pamansam. Namun tentara tersebut mengaku tidak percaya begitu saja. Tentara tersebut juga mengatakan bahwa pasokan senjata terus menurun dan menjadi semakin tidak stabil. Hal ini hanya mencakup jumlah minimum saja. Yang lain mencatat bahwa kurangnya drone dan dukungan tembakan artileri menyebabkan kerugian. Di dekat Bahmut, kompiteng Brigade ke-28 mengalami kekurangan peluru dan bahan bakar. Beberapa anggota militer Ukraina mengeluhkan tidak adanya benteng dan ladang ranjau di wilayah Kharkov. Sementara media lokal Ukrainska Pravda melaporkan bahwa dana yang dialokasikan untuk menciptakan pertahanan telah dicuri. Namun para pejabat Ukraina telah menolak narasi tentang kurangnya pertahanan dan menyebutnya sebagai propaganda Rusia yang bertujuan untuk menciptakan perpecahan antara pemerintah daerah dan petinggi di Kiev. Sementara pada Sabtu Kepala Administrasi Militer Sipil di wilayah Kharkov, Vitaly Ganchev mengatakan, pasukan Rusia telah maju menuju desa Borovaya di distrik Izium di wilayah Kharkov, Ukraina menyebutnya sebagai Kharkiv. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.